Kejadian tragis yang melibatkan MP 21 tahun, mahasiswi Universitas Abdora Pekanbaru, menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang memberikan komentar negatif terhadap MP. Berikut adalah kronologi lengkap penabrakan Marisa Putri yang menyebabkan seorang ibu, Renti Marningsih, meninggal dunia. Menurut unggahan di media sosial X oleh akun Adji Ihan Anders Korsu, kecelakaan terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat. MP mengendarai mobil Toyota Raize dan menabrak RM berusia 46 tahun yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Z Air Bernopole BM4697JZ. Korban tewas di tempat setelah diseret sejauh 5 meter oleh mobil tersebut. Kasat lantas Polresta Pekanbaru, kompol Alvin Agung Wibawa, membeberkan kronologi kecelakaan. Ia menyatakan bahwa korban ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikemudikan oleh MP. Pengemudi motor meninggal di tempat kejadian, sementara pengemudi mobil kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Alvin pada dikutip Senin 5 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!